Mutiara sendiri merupakan salah satu jenis perhiasan yang memiliki banyak peminat sejak dahulu hingga sekarang karena daya tariknya kilaunya perhiasan tersebut. Seiring berkembang industri fashion dan perhiasan, Mutiara menjadi kelengkapan penampilan wanita masa kini. Membaca peluang tersebut haria di warga Desa Wono Catur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, banting setir dan beralih menjadi perajin mutiara. Apalagi saat ini minat dan daya beli masyarakat terhadap perhiasan mutiara juga kian bertambah. Begitu juga di Kabupaten Kediri. Dibantu oleh istrinya Nika Hermawati, pemilik DNN Pearl ini mengambil mutiara dari lombok NTT. Kemudian ia mengolahnya menjadi cincin, gelang, dan kalung. Tidak semua mutiara bisa diolah menjadi aksesoris perhiasan. Menurut pria yang sudah menggeluti perhiasan mutiara sejak tahun 2010 lalu ini, mutiara yang masih muda kadang warnanya maupun bobotnya bisa berubah. Untuk mutiara yang bagus, yang usianya di atas satu tahun. Kalau harga mutiara sendiri itu bervariasi dari tingkat spesifikasinya, ada yang murah, ada yang setengah mahal, ada yang mahal, ada yang mulai spesifikasinya. Yang paling diminati oleh kolektor? Kalau yang diminati oleh kolektor, rata-rata di atas dua juta. Itu dalam jual putiran. Hari Adi membanderol aksesoris mutiara bentuk cincin, gelang, dan kalung dengan harga mulai 150 ribu sampai 5 juta rupiah. Tergantung dari warna, bentuk, ukuran, ketebalan, serta kemilau mutiara. Saat ini, yang paling banyak diburu oleh kolektor mutiara warna hitam, yang harganya bisa mencapai 5 juta sampai 7,5 juta rupiah. Permintaan meningkat saat momen tertentu seperti tahun baru dan lebaran dengan amset mencapai 40 juta rupiah. Dari Kediri, Muhammad Zainu Ropi, Melapak.